Halo guys, ketemu lagi di Nogat No Edit bersama Indira Nah, jadi hari ini aku mau bikin ide kreasi takjil tapi murah dan juga simple semurah-murahnya sesimpel-simpelnya biasanya kan kita pakai telur nah ini tidak menggunakan telur juga guys jadi insya Allah kalian bisa praktekin di rumah oke bahan-bahannya eh, tapi judulnya dulu judulnya adalah kita mau bikin dimsun tapi versi murah dan simple nah, bahan-bahannya adalah yang utama kita disini menggunakan bihun ya guys, tuh bihun yang sudah diseduh habis itu sayur supaya kita tetap sehat ya disini ada kol dan juga wortel, mau ngomong timun daun bawang tepung beras tapioca tapioca, tapioca dan juga tepung terigu nah, untuk rasanya disini kita menggunakan kaldu yang berasa ayam ataupun sapi, terserah ya oke, kita langsung masak di sini bahan-bahannya sudah diukur sama Ainur ini tadi 10 sendok ini 5 sendok jadi ini 1 1 banding 5 oke, ini kalau sayurnya terserah ya mau pakai berapa banyak tapi kalau misalnya ini dikukus dulu apa ini kok Ainur ada dua begini macamnya oh enggak, itu tadi gue parut ternyata jelek oh gitu dong yaudah kita nunggu dulu dong ini ya yang udah jadi iya oh iya benar doang benar doang ya emang kenapa harus dikukus kenapa enggak direbus ya sebenarnya direbus bisa kalau kata gue bentar, terut, udah terut gitu kalau kukus kayaknya agak lama ya iya gak sih? kata lo ininya enggak ilang balik apanya bentar aja semenit kalau nutrisinya enggak mau ilang mentah kalau kata gue sih supaya enggak lama aja kita coba aja ini kan kita ngikutin resep orang ini udah begini ini enggak apa-apa ini kayak buat hokben gue jadi pengen hokben enggak boleh tapi ya mayonesnya ya iya selama ini enggak makan hokben pakai mayones enak ya ini kebanyakan enggak tapi ya wih dih silahkan silahkan ini kita ini aja guys udah cepat aja iya masak dari jam berapa? jam 1 tapi dia kan ininya biunnya 1 tapi dia tebel tadi ini maksudnya 2 enggak apa-apa enggak ada yang salah tenang aku takut kalau enggak jadi kita dadar aja semua jadiin puyung high makanya kalau masak jangan ngomong-ngomong ke orang tuh tips dari gue ya jadi kalau misalnya gagal lu bisa jadiin yang lain jangan gembur-gambur gue mau bikin dimsum nih versi simple jangan begitu kalau gagal jadi gini aja gue mau masak lu padahal gak usah beli makanan ya gitu aja jadi apa kalau misalnya gak jadi ini gagal nih kita masak dimsum ini gagal langsung kita kocokin telur jadi puyung high gitu tadi tanya orang masak apaan lu lama banget ini masak puyung high gituin aja udah gak usah makan puasa 24 jam usah amat belum kok mau gosong ya ini banyak gak? sampai sini kok sampai sini ini kali ada sayur masuk ini warnanya cakep nih kalau masak sayur nih guys biar warnanya tetap cakep lagi kayak begini nih udah selesai nih misalnya nah taruh di air es batu jadi dia warnanya tuh tetap cerah nah kalau misalnya kita gak taruh di air es batu nanti dia makin keruh warnanya gitu sih tapi itu kan buat ini restoran kali ya gue sih kalau buat di rumah udah mau makan-makan gak makan gak usah gue bikin aja ini sekali masukin aja dah ya daun bawang masuk tuh daun bawang lagi pada gede-gede banget nih cakep tapioca masuk 10 sendok kurang tertambahin ini aku nemu guys di ini di instagram kita gak bisa masukin deh videonya tapi dia ini sebenarnya endorse apa ini bihun bihun jagung gitu terus kataku ih enak gak nih kayaknya bikin ah gitu tapioca terigu masuk daging pilihan masuk daging pilihan masuk masuk di dalamnya iya kalau pada batuk minum obat iya iya ini kan listrik gue gak bunyi gitu kan enggak itu kan bukan token 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 gak ngerti dah ini kalau digoreng enak kali ya enak jadi kayak bakwan kayak crispy-crispy gitu ini udah belum mana dong enggak ada tuh coba liat kayak apa itu sampe layu banget gak tau kalau tadi udah air panas airnya airnya yaudah lah entah juga dikukus lagi udah masukin sini tarong dong tarik dulu dong kalau dia ngaduknya ntar sampe pake tangan kalau lu padet soalnya gue juga lah ntar kita kasih air jadi karena kita udah pake tepung jadi kita gak usah pake telur lagi telur kan kata lagi pada mahal gila 35 ribu nah jadi kita gak usah pake telur dah lembaran jengkol juga udah kayak daging cukup tuh buat lembaran cukup buat lembaran mayan lah tapi ya orang dia gak cukup lu lagi mau beli oh sayur mak reto ya gue kira tadi kebanyakan nih reto ya reto ya tapi kata gue ya dia pake minyak dah sebelum dikukus tapi dia gak lengket iya soalnya dia bener-bener gak lengket banget airnya apa kak? dingin panas biasa air dari pegunungan asli gunung mana? Himalaya gunung Himalaya dimana sih? Nepal pegunungan itu tapi dingin gunung apa laut? kalau itu pegunungan Himalaya jadi banyak gunung terus garam dari mana? dari gunung? garam dari laut kalau Himalaya yang salah kayaknya dari gunung kayaknya gak ada dah garam gila di gunung dari kerak-kerak manusia jadi garam jadi asin gak bisa? kurang ya kak kurang tepungnya tepungnya kurang kayak nung masa gini ya? iya belum nyiket dia ini jadi bawan atau isian risol enak juga nih namanya namanya juga kan namanya juga itu omelette sayur kalau dia emang versi ini mau sesendok gitu tadi lu? enggak enggak biar cepat air enggak biar cepat langsung aja empat kita kali dua berarti ya isi masih kurang sih coba aja dulu sabar kak udah kak sembilan itu ya? puluh kita lihat nih seperti apa sih kayaknya sih cukup airnya lagi lu belum tahu triknya ya mbak itu yang menemukan triknya gila mbak itu yang menemukan triknya gila enak enak pakai saus atau lu sambil minyak gak sih? kayaknya di sama tim berminyak banget ya enggak dong iya ini mau dikasih minyak gak gitu? iya 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 emang emosi gak bisa ini gak bisa dibuletin ini masih lengket ya enggak? masih kurang tepungnya ayo coba nonton lagi deh udah dipotong tuh marah itu panjang panjang coba nonton lagi dulu kata gue dari adonannya aja udah beda kurang ikat apa dia di segini-gininya dikukus habis itu baru dibuletin habis itu dikukus lagi soalnya dia kayak udah abu-abu gitu bro lihat lah coba lihat dulu ya kita lihat dulu namanya kita juga nyontoh enak nih tapi kata gue tepungnya kurang coba baca komennya sebulet-buletnya gini coba kita kukus kali satu ya oke apa dia coba kita kukus satu nih guys emang gak rata bisa ya? bisa kurang ikit kayaknya ya tepungnya ya? kurang mengikat lagi? tepung apa tapioca? tapioca kayaknya tapi adonannya sama kok adonannya kayak abu-abu tapi nung karena bihunnya beda kali ya? bihun jago salah kali ya bihun beras ini mah kayak yang biasa ini kayaknya kayak gini tadi dah nah patut ya? Ainur gak kelihatan sampai kesono-sono dia buat ngeliat piza berbantu piza kayak orang ngelantur kayak gak hidup gitu ini udah kayak seminyak belum tadi nyoba doang aku marah banget sih minyaknya mau dimana disini di adonannya di itunya di sininya kak di olesin ya ini udah kalau serepot itu ini udah di sini di sini apa yang nyakitannya kot tadi 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 kak bagus kak belum diminyakin kak kan di situ ya kak di sininya kan di pantinya aku kira di sini ya aku kira juga aku maksudnya ini juga aku aku kira kau rumahku eh lu tahu enggak sih ada ini ada makanan di daerah mana gitu ya jadi dia tahu baso diulek sama cabe sama meji Megi 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 tahu Megi nggak tahu iya terus pakai kol iya pakai kol rebus gitu itu enak banget itu ibunya satu orang itu aja sih yang ngejual Oh jualan itu ya ibu-ibu ya jualan ibu-ibu disfapir makasih minta-minta ini ini kukusan kita juga nggak seberapa ini enggak sebesar itu kata gue sih enak mak itu gue beli sawas ini sawas bangkok ini sawas bangkok yang udah diperonin bukan ada lagi ada lagi yang dikentelin gitu loh bentuknya mirip sawas batagor sawas batagor sawas ini apa dimsum ini deril buat kita buka puasa loh guys nanti yang penting kan sambel air nur Hai siadadis sampai ngacang ya iya ini habis kukus digoreng juga enak kaleka ya kaleka kaleka udah segitu dong nggak muat lagi nggak muat nggak muat lagi Nung nggak geser Nung ini Nung bisa kayaknya deh kalau direbus buyar dia ya sampai buka puasa nih Nung paling digoreng iya keras kan pakai tapioca masih bisa kak emang itu fungsi gue manggil Ainur emang buat minggirin dimsum bihun gitu kontaknya berapa kok gitu ya iya kayak indra kontak hai 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 dua kali ini mah dua kali masak hai 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 udah jadinya kayak gimana dia bening ya itu iya kayak begitu itu kali tapi itu dalemnya belum sih belum tapi nggak diputus orang-orang ini berapa menit Nung 10-15 10-15 dah Nung gitu aja dulu Nung satu-satunya satu-satunya satu udah bener nyobain pencet cabai lagi belum enggak belum enak kak bebes ini cabai lau cirap li mulut tuh aja gue cabain gimana yuk hehehe orang yang suka pedas kalau dicabain marah nggak sih lu marah nggak marah sih gue marah sih iya walaupun gue salah gitu ngapa sih dicabain kayak kayak nggak ada yang lain suku mana iya kasih gorengan sambil dicabain boleh lu kalau dicabain pernah nggak sama orang tua gue nggak pernah gue dicabain kalau dicabain gue pernah kalau lu dihukumnya apa nggak digampar beda-beda ya udah beda emang orang tua nggak ada yang salah nggak ada yang bener teman nih bro pake gue dulu nggak parah jadi ya keras keras buat tuh kita cobain yang udah matang kali ya yang satu itu udah matang belum ya yang ini udah deh cuman bisa nyobain satu nih iya maksud gue seenggaknya gue dapet tiga kek timbak satu salah judul ya iya iya gue makan tiga kek empat kasih kasih caos coba caosnya minta Nung iya caos itu bangkoknya ini kita ambil piring nih disitu tuh caos iya gue keluarin piring yang paling gede kalinya enak itu enak itu nggak ngerti gue adanya cuman itu iya 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 ini agak keras sih siapa tau kurang Asin iya itu adonan yang itu gue kasih lagi iya nih guys tuh jadinya kayak gini ya tuh dimsum simple dan juga murah meriah Buek ya belum matang tapi kan tepungnya justru sayurannya nggak boleh tahu tapi ini matang sih sayurannya kan jadi rebus tuh ya enak ini kayaknya ya kita coba ya jangan pakai saus dulu ya bismillahirrahmanirrahim makan pel enggak boleh dilih oke boleh berani tempe buat apaan nih kita lagi nisur bau sambelnya pakai banyak cuka enak kenyalnya saya juga enak matangnya matangnya belum jauh banget kayaknya nggak 15-10 menit kayaknya belum nyampe deh kak belum nyampe 20 menitan deh soalnya tebel apa gue ketebelan kali kita kasih sausnya iya mungkin lebih mantap ya iya makan lagi pol ini lu nggak sengaja kak beli terus bangkok aja gua yang deket yang mana paling deket dia walaupun 6 kg enak guys jadi dia rasanya nggak kayak dimsum sih bener-bener kayak nggak kayak dimsum sama-sama sampai matang banget karena dia crunchy-crunchy gitu enak banget ada kolnya terus wortelnya manis terus habis itu si kaldunya juga berasa dikasih saus kayak gini enak banget kayaknya sausnya harus bangkok deh atau saus-saus yang kayak cenderung ke asem-asem gitu bikin bisa iya pakai saus dimsum saus cakwe coipan yang kayak gitu-gitulah yang asem-asem gitu enak udah basi berarti dikasih bawang putih tuh kok bikin coipan aja yuk menurut aku kalian wajib 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 coba ini belum matang aja enak dalamnya kasihin sesuatu enak kali ya moza nggak enak apa? daging daging bakso pokoknya daging ayam pincang jando mercon buuuuh lu nggak jadi bikin itu tulang rangu mercon enak sih enak tau? enak tau? iya enak ini dibikin kuang enak nggak? bisa enak kayak apa? kayak basahci cuan cuan cakwe 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 antara cakwe sama cakwe cakwe enak banget ini buat buka puasa nggak cukup kali ya? kurangnya banyak cukup? kasih air kan kalau mau kasih air ntar lagi kan ya kayak gini nih mantap nih enak udah pas udah udah kalau udah matang gimana lagi? belum bro iya yaudahlah ya guys kalian patut untuk cobain resep ini dirumah kalau kalian udah cobain coba komen dibawah menurut kalian beneran enak atau enggak dan kalau kalian bikin jangan lupa cek aku di juga cek kudi juga jangan lupa cek aku di instagram supaya aku bisa like atau aku repost oke sampai ketemu di di noktano edit selanjutnya bye kalian yaudah yaudah yaudah